Kepastian tentang rencana pembangunan kembali jembatan Brawijaya Kediri tersebut disampaikan oleh Sunyata selaku pelaksana harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk merealisasikan rencana ini, pihak pemerintah Kota Kediri telah mengalokasikan anggaran sebesar 12 miliar rupiah. Diharapkan pembangunan jembatan akan segera selesai pengerjaannya pada tahun ini. Meski Sunyata sudah memastikan jika pembangunan kembali dilanjutkan pada bulan April tahun ini, namun dirinya tidak mengetahui secara persis tanggal pelaksanaan mulai dikerjakan. Jembatan Brawijaya, ya skeding kita ya, sesuai dengan rencana kita, ini insya Allah April kita. Ya, mudah-mudahan mohon duar setunya, mudah-mudahan nggak ada kendala. Dari depan ini ya? Ya, April nanti ya mudah-mudahan ya awal-awal kalau nggak pertengahan, ibu-bubuknya pilihan April insya Allah. Itu dilaksanakan oleh PT yang lama Pak? Iya, oleh PT Pajar Pareyangan. Itu nilai berapa Pak? Itu revisi nilainya. Sekitar 12 sekian. 12 sekian, miliar sampai finishing selesai itu? Iya, insya Allah sudah selesai. Itu dalam tahun ini juga ditargetkan? Iya, target kita tahun 2018 selesai. Seperti diketahui, pelaksanaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri sempat menimbulkan persoalan hukum. Beberapa oknum pejabat ditetapkan sebagai terdakwa atas dugaan kasus korupsi dan hingga sekarang mereka sedang menjalani proses hukum persidangan di Surabaya. Dari Kediri, Unggul Dwi Cahyono, Beni Kurniawan melaporkan.